Pemirsa pemimpin masa depan, kembali lagi dengan saya Elhan Zakaria. Pada edisi eksklusif kali ini, saya akan review terkait satu lagu yang lagi viral, yaitu lagu kemenangan Amin Untuk Indonesia, yang dinyanyikan oleh NK Nazar. Dan, di dalam lagu ini ada instruksi dan arahan atau campur tangan dari Hadrotusyeh Abah Aosir Narasa Panjalu, dari mulai lirik dan nada. Setelah pertemuan di Bandung tanggal 7, pada tanggal 8 Februari, kami ke Markas Pemandangan Anies Baswedan dan Gus Imin di Menteng, Jalan Dipenegoro No. 10, Jakarta Pusat. Kami ikut teknikal meeting untuk acara konser suara perubahan yang akan digelar di JIS pada Sabtu 10 Februari 2024. Dalam meeting teknis jajaran kepenelitian acara, maksimal memberikan instruksi dan arahan kepada para band atau penyanyi, serta UMKM dan Pendor yang akan turut memeriahkan acara. Paniti acara sudah optimal. Eksklusif pada kesempatan kali ini, saya, Wawancara, sahabat saya, NK Nazar. Oh iya, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Hojin, Bunda Nonik, dan Nurvina yang sudah mensupport. Pemirsa pemimpin masa depan, barusan selesai technical meeting untuk band-band pengisi acara pada tanggal 10 di JIS. Salah satunya ada Nang Dar, orang Ciami sih guys. Dos, sini dos, sini dos. Bah, nampingi bahasa bahasa ada, bah. Jadi gimana, barusan technical meeting itu jadi ikut dalam acara tanggal 10 itu apa nggak? Oh jadi, Alhamdulillah. Cuman itu pasti krodit ya, acaranya itu. Dari yang malem-malem sampai suhu pasti itu udah wah tumpah ruah itu. Kayak, pokoknya jutaan orang akan. Bentar, satu kata. Lagu dengan judul. Amin, untuk Indonesia ini kan sangat ada capur tangannya Abah Awos ya? Iya, iya. Hadratul, Seh, Abah Awos. Iya, betul. Saya ingin tahu apa sebetulnya yang ada di balik lagu itu? Silahkan. Di balik lagu itu adalah, apa ya? Ada doa, ada harapan untuk pemimpin selanjutnya. Yaitu ya, Amin itu, Pak Anies dan Mohaimin itu. Dan ada, di dalam lirik itu ada satu bagan atau lirik yang tidak semua orang berkapasitas untuk menulisnya di sana. Abah Awos langsung itu ya? Itu direvisi sama Abah Awos. Ketika saya menuliskan Allah, yang itu lirik yang Allah telah mengizinkan. Allah telah mengirimkan, direvisi sama beliau menjadi Allah telah mengizinkan. Abah Awos langsung gitu ya? Ya, Abah Awos langsung yang merevisi lirik itu. Nah, insya Allah. Amin untuk Indonesia. Kalau Abah lihat video ini, silahkan. Dan juga ada Kang Deddy, Kang Deddy salah satu. Jadi kita itu bertiga itu orang Ciamis. Kita bertiga sudah ditalkin juga sama Abah Awos, Alhamdulillah. Dan sekarang berada di Jakarta di rumah pemenangan Anies Baswedan dan Gus Imin. Mungkin, apa yang boleh saya pikirkan kalau ada Abah di sini? Apa ya? Ini berkat Tua Abah disini lho. Iya. Kita itu ada di sini untuk berkat karomah dan keberkahan dan karomahnya Abah Awos disini itu. Dari mulai dari Bandung ke sini tuh, wah udah gak bisa di... Apa ya namanya tuh ya? Pokoknya emang banyak-banyak keajaiban lah gitu. Dari mulai, apa ya, bilangan-bilangan gitu. Tapi gak akan semua orang ngerti sih kalau untuk karomah-karomah itu pasti murid-muridnya aja sih yang mengerti. Abah lagi nonton mau ngomong apa? Silahkan. Alhamdulillah, aturnuhun atas apa ya? Aduh, pokoknya atas segalanya barokah karomahnya untuk kami para murid Abah. Yang apa ya, Abah itu kan menjamin semua muridnya ya, dari dunia dan akhirat. Dan memaklumatkan juga untuk para muridnya untuk kita memilih Amin. Kalau tidak memilih Amin, Abah tidak bertanggung jawab gitu. Oke, dan buat saudara-saudara yang melihat tayangan ini, bahwa Rangdar ini adalah teman SMP saya. Oke, terima kasih banyak. Nah, turun. Amin. Sok, foto. Karena saya netral, jadi saya senyum aja. Gimana nih, kok bisa nyabung sama Nangdar? Melalui lagu Amin untuk Indonesia. Bagaimana kok tiba-tiba bisa bareng? Ya, saya Ibu Nurvima, pengajar fisika matematika kimia di Jakarta Selatan. Jadi, saya bersahabat sama Ibu ini, yang teman SDSMP saya, SMA satu kelas, dari Medan sana. Dari Medan, kami datang dari Medan. Lalu kami, anak angkatnya ini, mau nyanyi. Jadi, kita datang ke rumah Pak Anies, ketemu sama Pak Nitya, Bapak, apa namanya? Pak Juden. Pak Juden, Pak Juden sini. Masuk, ketemu Bapak Juden. Iya, di rumah Bapak Anies, Bapak Wisdan, maka kami di-privilege untuk bisa tampil di sana. Dan kita bilang, di sini kita tidak dibayar. Kita bekerja karena Allah SWT. Amin. Biar tanah air Indonesia ini milik kita, milik anak cucu kita tujuh turunan. Amin. Maka kita sekarang, biasa saya tidak pernah tertarik sama politik. Tapi yang sekali ini, saya harus turun gunung untuk membantu Amin menang. Amin. Oke, satu kata terakhir. Bagaimana untuk lagunya? Amin untuk Indonesia. Amin untuk Indonesia, ciptaan apa? Bagus sekali. Bu, bagus sekali. Lagu itu adalah untuk kaum milenial. Cocok dan bagus sekali. Semoga lagu itu bisa membangkitkan gairah anak muda untuk berjuang. Amin. 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 Amin.